assalamualaikum ini kita baru saja beli casing slim fit harganya Rp30.000 di shopee dan sepertinya sesuai untuk harganya ya kadang-kadang ada casing yang harganya Rp6.000 Rp10.000 itu kan biasanya tidak sebagus ini yang pertama itu finishingnya ya finishingnya itu bagus halus ya Hai finishingnya halus seperti itu tidak ada sisa-sisa cetakan gitu ya biasanya di tepi di sini suka ada sisa-sisa cetakan casing yang kadang-kadang ada juga yang tajam gitu ya Hai ini motifnya motif karbon kemudian lubangnya juga presisi ya Hai lubangnya presisi Hai kemudian ukurannya ini Hai Slim ya memang benar sesuai dengan judulnya slim fitnya Hai slim tidak tebal kita bisa memperkirakan tebal casing ini dengan membandingkan bagian belakang HP dengan casing belakang ada tonjolan di kamera bagus ya buat melindungi kamera tetapi juga itu enggak terlalu tinggi kemudian bagian tepinya jadi tepinya itu kesannya lebih rendah daripada bagian depan HP ya jadi kalau HP ini jatuhnya persis seperti ini ya mungkin bisa pecah ya karena tidak melindungi tapi ya nah itulah karena ini model slim fit jadi seperti itu ya Nah ini penampakannya bagian dalam lihat glossy dan ada bintik-bintiknya ya bintik-bintik tonjolan ini mungkin fungsinya buat yang mengurangi kontak dengan bagian belakang jadi mungkin Hai mengurangi resiko lecetnya dan tidak berminyak ya Hai kalau casing yang murah itu rasanya berminyak ya Hai nanti kita bandingkan dengan casing murah ya Hai jen ini lentur ya udah dipasang Hai dengan satu tangan saja bisa ya rasanya agak longgar ya kita berbandingkan dengan clear case tapi rasanya lebih tebal ya bagian tepinya lebih tinggi ya daripada bagian depan HP jadi kalau jatuh seperti ini aman relatif aman ya lebih tebal ya bisa dilihat itu Hai perbandingan permukaan casing dan bagian belakang HP Hai tebalnya bisa dibandingkan dengan tadi ya ini casing bawaannya ya Hai S10e ini saya kurang suka karena berlubangnya ada lubangnya itu aneh sebenarnya bagus nih mirip-mirip slim fit ya tapi dia kaku ya Nah ini ada juga sebenarnya ini slim fit juga tapi karena murah jadi Hai jadi kayak berminyak gitu ya Hai ini enggak tahu ini bikin kotor HP apa ndak tapi yang jelas ini berminyak ya Hai nih casing mungkin 6.000-10.000 saya juga punya ini casing slim fit Hai ini kaku ya keras beli di shopee produk luar negeri tapi penyoknya Hai penyok seperti ini jadi enggak jadi dipakai ini bahannya sepertinya enggak bagus buat HP ya karena Hai kayak seperti plastik yang di dicat gitu aja gitu jadi saya enggak jadi pakai ini karena takutnya nanti merusak bagian belakang HP padahal di tampilan shopping itu tampak cantik ya dari ini bungkusnya sudah terlihat ini casing yang bagusnya tunggu saya seperti itu biasanya bungkus casing biasa itu plastik beningnya kemudian bagian atasnya tuh zip locknya keren nanti tidak ditutup